Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan seluruh penumpang mobil Grand Max yang terlibat kecelakaan maut tol Jakarta Cikampek KM58 pada arus mudik lebaran 2024 Senin pagi ini, tidak ada yang selamat. Namun, Wirdanto mengatakan pihaknya masih belum mengetahui jumlah pasti korban yang berada di dalam mobil Grand Max tersebut. Sejauh ini, pihaknya membawa 13 kantong jenazah dari lokasi kejadian, ia menjelaskan 13 kantong jenazah itu tidak semua merupakan jenazah korban. Beberapa di antaranya merupakan potongan tubuh atau body part yang ditemukan di lokasi kecelakaan maut, kepala korps selalu lintas, kakor lantas, Polri Irjen Pol A. An Suhanan mengungkap kronologi kecelakaan maut yang terjadi di KM58 Tol Jakarta Cikampek. Karawang, Jawa Barat pada Senin, 8 April 2024, pagi ini, diketahui sebelumnya, kecelakaan melibatkan tiga kendaraan. Ketiga kendaraan tersebut yakni mobil Rush, Grand Max melawan bus Prima Jasa. Dijelaskan A. An, insiden maut tersebut bermula saat mobil Grand Max yang datang dari arah Jakarta menuju ke timur memakai jalur rekayasa lalu lintas kontraflow di lokasi dari pemantauan CCTV itu, kataan, terlihat mobil Grand Max mendadak tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga oleng ke kanan atau jalur Cikampek menuju arah Jakarta, akibatnya, mobil Grand Max itu menabrak sebuah bus Prima Jasa hingga terbakar. Sedangkan, mobil Rush turut terlibat kecelakaan karena menabrak bodi belakang bus. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!